Pertama, Perdana Menteri Kanada Jason Trudeau mengumumkan putaran baru bantuan militer ke Ukraina beberapa saat setelah kedua negara menandatangani perjanjian modernisasi perdagangan di Toronto Selasa 12 April 2023. Bantuan tersebut mencakup lebih dari 20.000 senapan serbu, puluhan senapan mesin, dan lebih dari 20 juta putir amunisi. Bantuan tersebut mencapai kawasan tersebut mencapai kawasan yang tersebut mencapai kawasan yang tersebut. Bantuan tersebut mencapai kawasan yang tersebut mencapai kawasan yang tersebut mencapai kawasan yang tersebut. Justin mengatakan perjanjian modernisasi perdagangan bebas yang ditandatangani dengan Perdana Menteri Ukraina, Denis Semihal, akan lebih mendekatkan kedua negara tersebut. Dalam perjanjian itu juga disebutkan bahwa Kanada membantu Ukraina membangun kembali negaranya setelah perang dengan Rusia. Setelah perjanjian modernisasi perdagangan, Kanada dan Ukraina menandatangani perjanjian mobilitas pemuda Kanada-Ukraina yang akan mempermudah kerjasama antara kedua negara. Kanada menunjukkan loyalitasnya kepada Ukraina dan akan selalu mendukung keadilan Kyiv.